Bapak Surgawi ala Tuhan kami yang hidup. Bapak yang begitu mengasih kami dengan kasih setiamu yang boleh kami alami, kami rasakan di dalam perjalanan hidup kami. Dan terlebih lagi engkau mengutus putramu, Tuhan Yesus Kristus, boleh mati, menggantikan kami sehingga kami yang percaya diberikan kepada hidup yang kekal, yang menjadi jaminan kami orang-orang yang berimu. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena Engkau menyediakan sarana pertumbuhan rohani melalui pembinaan yang kami boleh selenggarakan khususnya malam hari ini. Tuhan dipertolongan kepada semua kami yang mengikuti pembinaan ini. Berikanlah kami kerendan hati, hati yang mau belajar, apa yang boleh Tuhan singkatkan di dalam pengajaran pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk hambamu, penginjil Kauvin Renata, biarlah kiranya Tuhan boleh pakai hambamu di dalam segala keterbatasan kelemahan untuk boleh menjadi alat berkat Tuhan bagi semua kami yang mengikuti pembinaan malam hari ini. Biarlah Engkau saja yang memberkati jam ini dan namamu saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada pendeta Richard yang telah membawakan kita di dalam doa. Maka malam ini selangsung saja saya sapa pembicara kita pada malam hari ini yaitu penginjil Kauvin Renata. Penginjil Kauvin Renata, selamat malam. Shalom. Selamat malam Pak Isha. Ya, hari ini kita terus berdoa kiranya Pak Kauvin Renata dapat membawakan setiap persiapan-persiapan yang telah dilakukan untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Gendjil Kauvin. Silahkan Pak. Ya, selamat malam semuanya, khususnya kepada penatua dan juga hamba Tuhan maupun sekenap jemaat dari GKM, GKM Tong di Bandung. Saya penginjil Kauvin, tinggal di Surabaya dan saat ini saya sekarang pelayanan sendiri ya, jadi tidak bergabung dengan satu institusi gereja. Nah, seterusnya saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani saudara selama beberapa minggu ke depan membahas satu topik yang sangat penting sekali. Namun malam hari ini, sebelum saya akan membahas tentang topik tulip, saya akan mengajak saudara merenungkan beberapa hal. Saya akan share di sini. Oke, sudah bisa terlihat ya. Nah, saudara. Sebelum membahas tentang tulip ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan satu hal sebagai satu introduksi bagi kita semua. Mengapa sih kita kok perlu belajar hal-hal seperti ini ya di dalam kehidupan bergerja kita? Jadi, saudara, mengapa kita perlu bertiologi dengan benar ya? Jadi, mengapa gereja itu harus berakar kepada satu teologi yang benar? Mengapa orang Kristen itu juga harus bertiologi memiliki satu pandangan teologi yang benar di hadapan Tuhan? Pertanyaan ini, saudara, memiliki banyak jawaban. Ada banyak alasan. Tapi malam hari ini, paling tidak saya memberikan empat alasan penting menurut saya, mengapa kita harus berakar kepada teologi yang benar. Yang pertama, saudara, kan tidak ada gereja yang tidak bertiologi. Atau tidak ada orang Kristen, tidak ada orang percaya, bahkan saya katakan tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak bertiologi. Maksudnya apa? Tuhan itu menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi, tidak mungkin kita itu bisa menghindar dari yang namanya bertiologi. Sebab Tuhan telah menanamkan kepada kita itu benih agama. Atau di dalam bahasa yang biasa kita kenal itu sensus divinitatis, the sense of deity. Jadi, manusia itu memang Tuhan implan, Tuhan tanamkan di dalam hatinya itu satu kerinduan untuk mencari Allah. Entah dia orang percaya atau dia bukan orang percaya. Maka, saudara, di dalam bagian inilah kita tahu mengapa manusia itu selalu merindukan Allah. Manusia tidak bisa lari dari yang namanya bertiologi. Maka saya lihat, saudara, kalau ada gereja ataupun persekutuan ataupun hamba Tuhan yang mengklaim diri, oh gereja ini tidak berdoktrin, gereja ini tidak bertiologi apa-apa, kita bukan reform, kita bukan arminian. Itu bagi saya yang ngomong kosong. Jadi, satu pembohongan itu, saudara. Mengapa? Karena sekali lagi tidak ada gereja yang tidak bertiologi. Semua gereja pasti berdoktrin. Ketika orang mengatakan tidak bertiologi, tidak berdoktrin, dia sedang menciptakan teologianya sendiri. Jadi, saudara-saudara, ini adalah satu poin yang harus kita ingat baik-baik. Maka, poin yang ingin saya sampaikan di dalam poin pertama ini, saudara, kalau kita tidak bisa lari dari teologi, tidak bisa lari dari doktrin, mengapa kita tidak memilih dan mempelajari satu teologi yang benar? Sama seperti kalau kita tidak bisa berhidup tanpa bernafas, mengapa kita tidak memilih oksigen yang bersih, oksigen yang sehat bagi tubuh kita? Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Jadi, ini adalah alasan pertama, saudara, mengapa gereja harus memiliki satu teologi yang beres. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, mengapa gereja dan orang Kristen harus memiliki dasar teologi yang benar? Karena teologi yang benar itu adalah dasar dan arah dari gereja. Jadi, poin kedua berbicara tentang foundation and direction of the church. Saudara-saudara, Efesus 2 ayat 20 mengatakan, Paulus, bahwa gereja itu dibangun di atas dasar para rasul, nabi, dan Tuhan Yesus sendiri sebagai batu penjurunya. Ini bicara tentang dasar. Kalau dasar ini keliru, dasar ini salah, artinya teologi yang dibangun di atas sebuah gereja itu melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Pasti arah dari gereja juga akan melenceng. Jadi, kita lihat bagaimana di dalam sejarah gereja, begitu banyak gereja yang akhirnya menyimpang, gereja yang lagi meninggalkan pengajaran yang benar dan tanpa arah yang jelas. Saudara, ini sesuatu yang mengerikan sekali ya, bahwa di dalam gereja bisa begitu banyak kegiatan, bisa begitu banyak acara, tetapi tidak ada arah yang jelas, saudara. Bagaikan layang-layang yang putus, layang-layang itu terbang, tapi tanpa arah tujuan yang jelas. Mengapa? Kemungkinan salah satu karena tidak memiliki dasar teologi yang benar. Jadi, tidak tahu mau dibawa kemana. Tidak tahu arah gereja hendak kemana. Saudara, ini pentingnya setiap gereja dan orang Kristen harus memiliki satu dasar teologi yang benar di dalam dirinya. Yang ketiga, saudara sekalian, mengapa gereja harus berakar kepada teologi yang benar? Saudara, kita tahu bahwa gereja setiap zaman selalu berhadapan dengan guru-guru palsu, berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang di dalam setiap zaman. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigalah. Jadi, apa yang Tuhan Yesus katakan ini bukan bicara sekedar masalah penganhiayaan, saudara, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Ini berbicara tentang guru-guru palsu dan ajaran-ajaran yang palsu di dalam gereja. Saudara, gereja dimulai di abad pertama dan tidak lama setelah gereja lahir, dari dalam gereja sendiri muncul guru-guru palsu. Di awal, daripada gereja, ada yang disebut dengan Gnosticism, ada yang disebut Aryanism, dan semuanya. Saya selalu mengatakan, saudara, di dalam kotbah dan di dalam seminar-seminar saya, yang merusak gereja bukan orang luar. Yang menghancurkan gereja bukan penganhiayaan. Justru yang merusak dan menghancurkan gereja adalah guru-guru palsu. Maka kalau kita melihat di dalam Alkitab, sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara akan menemukan begitu banyak peringatan. Nabi-nabi palsu di dalam PL, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, itu diulang-ulang terus menjadi satu peringatan bagi gereja di dalam sepanjang zaman. Itulah sebabnya, saudara, gereja dan umat Tuhan harus memiliki kerangka teologi, dasar teologi yang sehat. Maka kalau kita tidak memiliki ini, kita akan terlalu gampang terbawa arus dan hilang daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, siapakah di antara kita yang bisa mengklaim diri, kita kebal terhadap ajaran yang menyimpang? Tidak ada yang berani mengklaim, saudara. Kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, bagaimana seminari-seminari di Amerika yang dulu begitu setia, begitu didirikan di dalam satu gerakan atau ajaran teologi reform, dengan berlalunya waktu mereka pelan-pelan akhirnya meninggalkan pengejaran yang benar dan beralih kepada liberalisme. Saudara, Princeton, Theological Seminary. Di situ kita menemukan ada banyak teologi-teologi reform yang sangat luar biasa. Ada Charles Hodge, ada Benjamin Warfield, dan sebagainya. Sekarang saudara lihat Princeton Seminary menjadi salah satu seminari yang liberal. Saya tidak percaya dengan kebenar firman Tuhan. Demikian pura Harvard yang dulu didirikan juga di dalam kerangka teologi reform, sekarang juga meninggalkan iman yang ortodoks. Saudara, contoh lain adalah Fuller Seminary. Bagaimana Fuller Seminary didirikan oleh Charles Fuller yang kemudian satu generasi berikutnya, diteruskan anaknya Daniel Fuller, langsung menolak inerensi Alkitab. Alkitab itu ada salahnya. Alkitab tidak inerensi atau tidak ada salahnya. Tapi dianggap memiliki kesalahan. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam sepanjang gereja-gereja. Saudara-saudara, kalau kita tidak berpegang kepada satu pengajaran teologi yang kuat, teologi yang beres, siapapun akan terbawa arus. Paulus mengingatkan kepada kita, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jadi Paulus bukan mengajarkan kita sekitar menjadi orang yang baik, saudara, tapi kita juga menjadi orang yang benar, beres di dalam pemahaman kita tentang Allah, tentang teologi kita. Nah, ini adalah alasan yang ketiga. Yang keempat, saudara, yang terakhir. Mengapa gereja dan orang Kristen harus memiliki teologi yang benar? Saudara-saudara, ini mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, saudara. Teologi yang benar itu akan menolong orang percaya, menolong umat Tuhan untuk bertumbuh di dalam pengenalannya akan Allah. Teologi yang benar akan menolong jemaat untuk mengambil keputusan yang tepat, mengambil satu, mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya dengan baik. Saudara-saudara, Paulus di dalam kolosius 1 dan 10 mengatakan, mengapa kita perlu belajar firman Tuhan? Supaya hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya di dalam segala sesuatu, dan kau memberi buah di dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya, apakah orang yang memiliki pemahaman teologi yang dalam pasti dia bertumbuh? Jawabannya belum tentu. Banyak orang belajar teologi hanya untuk menjadikan kepalanya besar. Tetapi, saya ingin mengatakan kepada kita, tanpa pemahaman teologi yang benar, orang tidak akan pernah bertumbuh rohaninya. Jadi ini saya harap saudara mengerti ya, pemahaman teologi yang benar belum tentu menjamin seseorang itu pasti mengalami transformasi dalam hidupnya. Tetapi, tanpa teologi yang benar, orang pasti tidak akan bertumbuh. Jadi saudara, antara spiritual growth dengan spiritual understanding, pertumbuhan rohani, dengan pemahaman rohani yang benar. Jadi kesimpulannya saudara, teologi yang benar itu adalah satu keharusan ya. Jadi bukan satu pilihan, baik bagi gereja, maupun bagi orang percaya untuk sungguh-sungguh sungguh-sungguh bisa kita bertumbuh di dalamnya. Namun saudara, realitanya pada masa kini adalah yang kita lihat sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara. Di dalam pengalaman dan analisa saya, justru saya menemukan bahwa gereja banyak mengubur teologi dan berpikir bahwa teologi itu sesuatu yang tidak relevan pada masa kini. Jadi saudara, ini sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang sangat juga mengironiskan bagi kita. Saudara, di dalam diri kita, kalau kita pernah pergi melihat ke museum, di situ kita akan menemukan, saudara, di dalam museum itu ada barang-barang yang berharga, barang-barang yang mahal, barang-barang yang unik. Tetapi saudara, lihat semua benda mahal di museum itu hanya menjadi pajangan, tidak bisa disentuh, bahkan tidak bisa dipakai. Nah itulah kira-kira, saudara, analogi saya tentang keadaan gereja yang pada masa kini menurut saya sudah banyak mengubur teologi, dan dianggap sudah kuno, sudah dianggap tidak relevan bagi kehidupan jemaat. Nah kalau begitu, apa yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan gereja zaman sekarang? Di dalam pemikiran saya, pengalaman saya melayani dan melihat, mengamati, saudara, ada satu hal yang terjadi, saudara. Gereja di abad ke-20 ini memiliki kejenderungan, hanya berorientasi menjadikan jemaat itu sebagai orang yang baik. Ini ada satu pandangan sebut dengan moralisme. Kita puas, saudara, kalau gereja kita banyak orang. Kita puas kalau banyak jemaat melayani, bagi rajin memberikan persembahan. Kita puas, merasa cukup baik, kalau jemaat itu keluarganya rukun, tidak ada masalah, dan sebagainya. Tetapi kita mengabaikan, saudara, bahwa apakah di tengah-tengah mereka sibuk melayani, di tengah-tengah mereka bekerja, berkeluarga, mereka sudah memiliki satu pemahaman teologi yang benar. Atau dalam bahasa teologis biasanya disebut dengan Christian worldview. Satu pandangan, satu nilai. Bagaimana mereka menghadapi situasi yang sulit dalam hidup mereka. Bagaimana mereka menilai tentang konsep tentang harta di dalam hidup mereka, tentang pekerjaan, dan sebagainya. Jangan-jangan, saudara, banyak orang melayani di gereja, datang berdoa kepada Tuhan di gereja, dengan satu pemikiran teologi yang keliru. Saudara, banyak orang yang saya temukan di dalam kehidupan bergereja itu hanya memindah Allah yang lama, di dalam iman mereka yang lama. Sekarang dipindah ke dalam gereja. hanya pindah tempatnya, pindah nama Tuhannya. Tapi konsep mereka tentang Allah sama sekali tidak berubah. Allah hanya dianggap sebagai satu pribadi yang memberkati pekerjaan mereka, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Ketika gereja meninggalkan teologi yang benar, saya jamin gereja tersebut pasti akan jatuh kepada pragmatis semata-mata. Saudara, John Frame itu dalam bukunya mengatakan kalimat yang menarik, maka saya kutipkan di dalam seminar kita malam ini. John Frame mengatakan, gereja yang tidak dapat menegakkan standar doktrinalnya sendiri pasti berada dalam masalah serius. Saya mengamati dan menganalisa ini menjadi dua arti. Ada dua kemungkinan arti menurut saya, saudara. Arti yang pertama adalah kalau gereja itu tidak bisa berani menyatakan dirinya sendiri, kemungkinan gereja itu dalam masalah serius. Mungkin dia malu menganggap, wah teologi aku ini, gerejaku ini dianggap sudah kuno. Tidak up to date, tidak mengikuti zaman. Maka kita kubur, kita tinggalkan. Nah, gereja tersebut mungkin dalam masalah serius. Atau arti yang kedua, saudara. Kalau gereja tidak berani menegakkan standar doktrinalnya, gereja itu akan di dalam masalah yang serius. Nah, dua kemungkinan ini bisa terjadi di dalam gereja manapun, saudara. Ketika gereja meninggalkan suatu teologi yang benar, doktrin yang benar, pasti akan ada di dalam masalah yang serius. Maka, saudara, hari ini kita akan mulai masuk ke dalam satu pemahaman belajar tentang tulip. Namun sebelumnya, saudara, ada satu hal yang harus kita pikirkan. Apakah teologi reform itu teologi yang sempurna sih? Sehingga malam ini dan nanti tiga minggu ke depan, kita tetap akan menggali salah satu pengajaran di dalam teologi reform. Apa teologi reform itu? Teologi yang sempurna. Saudara, sejauh saya mempelajari pemikiran teolog-teolog reform, baik dari abad pertanggahan sampai abad ke-20 ini, saya tidak pernah menemukan ada teolog yang berani mengklaim, saudara, bahwa teologi reform itu teologi yang sempurna. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada, saudara. Karena memang teologi itu tidak ada yang sempurna. Karena teologi itu adalah ciptaan manusia. Teologi adalah satu usaha manusia untuk mengenal Allah. Jadi tidak ada yang sempurna. Bahkan Don Calvin sendiri mengatakan kalimat yang akhirnya menjadi satu slogan di dalam teologi reform. Finitum non capat infinity. Artinya, yang terbatas ini manusia tidak mungkin bisa memahami Allah yang tidak terbatas. Jadi, saudara, teologi reform bukan teologi yang menganggap diri teologi yang sempurna. Tidak. Tapi saya mengatakan teologi reform adalah teologi yang bertanggung jawab. teologi yang biblical tembali kepada Alkitab sesetia mungkin di dalam pengajarannya. Nah, saudara sekalian, kita akan mulai masuk ke dalam pemikiran atau pembahasan tentang tulip. Saudara, sekarang sudah mulai mengerti mengapa malam ini dan terus tiga minggu ke depan kita akan belajar tentang tulip. Saya sudah uraikan kalau kita memiliki pemahaman yang sama bahwa teologi yang benar itu penting. Kita sekarang akan berbicara tentang tulip. Saudara-saudara, tulip itu apa? Tulip itu biasa disebut dengan juga five points of calvinism. Saudara, tulip ini merupakan hasil sidang dari Synod of Dor. Jadi, tahun 1618 sampai Mei 1619 di Belanda. Jadi, kurang lebih tujuh bulan mereka bersidang merumuskan satu doktrin yang sedang digonjang di dalam masa itu. Saudara-saudara, perhatikan 1619 berarti tahun lalu saudara, 2019 adalah ulang tahun 400 yang ke-400 dari Synod of Dor. Tapi saya tidak menemukan ada gereja yang merayakan Synod of Dor ini. Ini satu hasil sinode yang dilupakan oleh kebanyakan gereja di dalam zaman sekarang ini. Nah, saudara-saudara, di dalam Synod of Dor itu saya ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama, saudara, istilah tulip maupun five point of calvinism itu tidak akan saudara temukan di dalam Synod of Dor ini. Jadi, kenapa istilah tulip ini dibuat? Ini untuk mempermudah, mengingat inti sari pengajaran reform hasil daripada Synod of Dor ini. Jadi, memang tulip ini adalah bunga khas dari Belanda yang memang Synod of Dor ini dilakukan atau dilaksanakan di kota Dor di Belanda. Jadi, para teolog itu berusaha mencocokkan, membuat satu akronim supaya lebih gampang bagi orang sepanjang zaman untuk mengingat. Jadi, istilah tulip, istilah five point calvinism tidak pernah muncul di dalam naskah asli Synod of Dor. Jadi, kenapa Synod of Dor ini harus dilakukan pada masa itu? Nah, singkatnya, saudara, Synod of Dor ini merupakan satu respon, satu reaksi daripada gereja-gereja reform di Belanda terhadap lima pokok ajaran Arminianisme. Jadi, saudara, di dalam sejarah gereja, tadi saya mengatakan Tuhan itu mengutus kita seperti domba di tengah-tengah Serigala, gereja sepanjang zaman berhadapan dengan ajaran sesat, dan kebanyakan kalau saudara mengingat dan memperhatikan semua doktrin-doktrin reform atau doktrin-doktrin di dalam gereja itu muncul karena adanya bidat. Konsili Nisea dirumuskan karena ada serangan dari Bapak Gereja Arius yang bidat. Konsili Calcedon juga dicetuskan untuk merumuskan Dua Natur Kristus karena di situ ada muncul Bapak Gereja Nestorius dan sebagainya yang menolak Dua Natur Kristus. Nah, saudara, tulip ini juga sama. Tuhan menghadirkan orang-orang yang bidat menentang kebenaran firman Tuhan untuk menstimulir gereja merumuskan pengajaran yang lebih solid melalui konsili-konsili atau sidang sinode seperti ini. Saudara, siapakah James Arminius ini? Jadi, James Arminius kalau sudah perhatikan di sana tanggal lahirnya, 1560 tahun lahirnya dia, saudara, John Calvin itu meninggal 1564. Jadi, ketika John Calvin meninggal, Arminius ini baru berumur 4 tahun. Bahasa sekarang dia masih playgroup, saudara. Jadi, antara Calvin dengan Arminius ini sebenarnya tidak pernah ketemu, tidak pernah berjumpa, beda generasi. lalu siapakah James Arminius ini? Yang akhirnya pandangannya sekarang kita sebut dengan Arminianisme ini. Saudara, James Arminius ini adalah murid daripada Theodore Bessa. Dan Theodore Bessa sendiri itu ada penerus dari John Calvin di Genewa, di Swiss. Jadi, ada dua generasi gap antara John Calvin dengan James Arminius. 1582 dia pernah pergi ke Genewa untuk berlajar di sekolah yang didirikan oleh Calvin menjadi murid dari Theodore Bessa. 1591, saudara. Mengapa Arminius akhirnya meninggalkan iman reformnya? Jadi, kalau kita lihat Arminius ini dulu seorang reform, tapi akhirnya dia goncang dan menolak semua ajaran reform, khususnya tentang keselamatan, setelah dia mempelajari pemikiran dari seorang anti-Calvinis yang bernama Conhert. Jadi, Arminius ini disuruh melawan ajaran Conhert, dia diutus untuk berdebat, malah akhirnya dia ikut tersesat dengan ajaran orang yang namanya Conhert ini. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, akhir tahun 1609, Arminius meninggal. Jadi, kita lihat sebelum Sinod of Dot ini dilakukan, kira-kira 10 tahun, Arminius itu sudah meninggal. Jadi, di dalam perdebatan Sinod of Dot itu sendiri, Arminius tidak pernah hadir. Lalu, kenapa itu dilakukan? Meskipun Arminius meninggal, saudara, ajarannya tidak pernah meninggal, tidak pernah mati. Nah, ini ciri-ciri dari bidat. Charles Estes Russell, pendiri Saksi Yovah meninggal ratusan tahun yang lalu, ajaran Saksi Yovah sampai sekarang tetap ada. Joseph Smith, pendiri dari Mormon, meninggal ratusan tahun yang lalu, Mormon tetap ada hingga sekarang. Arminius sudah meninggal 400 tahun yang lalu, Arminianisme tetap ada hingga hari ini. Karena namanya terus pengajaran bidat tidak pernah hilang dari dunia ini. Jadi, ajaran diteruskan oleh pengikutnya yang mencetuskan lima pokok ajaran Arminianisme ini. Nah, saudara, inilah sejarah singkat dari tulip yang menstimulir daripada munculnya Synod of Dor. Nah, sekarang kita akan mulai membahas, saudara, poin yang pertama. Jadi, di dalam tulip ini yang dipermasalahkan itu adalah keselamatan, doktrin keselamatan. Apa sih yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab di dalam pengertiannya tentang keselamatan ini? Sudah kita mulai tentang total depravity, singkatan huruf pertama dari T itu. Nah, di dalam Canon of Dor sendiri, saudara, memang ada lima bab. Nah, masing-masing bab itu membahas satu poin seperti yang ada di dalam istilah tulip itu. Di dalam bab tentang total depravity, saya kutipkan di situ adalah dari Canon of Dor, hasil dari sinod ini, yaitu artikel ketiga yang saya garisbawahi, itulah yang nanti akan saya jabarkan pada malam hari ini. Saudara-saudara, baik reform maupun arminianisme, sama-sama percaya dosa itu memiliki dampak di dalam hidup manusia. Jadi, kalau kita ingat bulan Maret lalu ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia, saudara, di situ kita menemukan berbagai macam pandangan. Ada yang ngomong, oh, nggak usah diopati, nanti sembuh sendiri, nanti hilang sendiri. Ada yang ngomong, ini virus yang serius, ini virus yang mematikan. Kita bingung, kita simpang siur pada masa itu. Saudara, tetapi mereka semua sama-sama setuju bahwa virus corona ini memiliki dampak di dalam kesehatan manusia. Nah, kira-kira, saudara, di dalam masalah dosa juga sama. Arminian mengatakan dosa itu memiliki dampak di dalam hidup manusia. Reform juga sama. Lalu, apa bedanya, saudara? Bedanya adalah derajatnya daripada dampak tersebut. Efeknya terhadap manusia ini yang berbeda. Dan ini menjadi masalah yang sangat serius di dalam abad ke-17 itu. maka di dalam segala usaha diadakan sinod of doubt tersebut untuk merunguskan apa sih dampak dosa di dalam hidup manusia itu. Nah, hari ini kita akan coba menggali ya bagaimana si pandangan reform akibat total depravity di dalam diri manusia. Saudara, pandangan reform mengatakan bahwa dosa di dalam diri manusia itu dampaknya bersifat universal. Jadi dosa itu tidak pilih-pilih, saudara. Entah dia orang kaya, orang miskin, orang di pedalaman, orang di kota besar, orang berpendidikan, dan sebagainya. Dampak dosa itu selalu sama di dalam diri manusia. Paling tidak kita akan melihat dari Canon of Dort memberikan beberapa hal penting. Pertama, saudara, dosa itu menjadikan manusia. mati secara rohani. Bahkan di dalam kandungan. Sejak di dalam kandungan. Kita ingat, saudara, perkataan Allah kepada Adam di dalam Taman Eden, jangan makan buah ini, konsekuensinya kalau engkau makan, engkau akan mati. Mungkin Adam hari itu tidak terlalu mengerti. apa arti mati yang Tuhan peringatkan kepada dia. Tetapi setelah Adam makan buah itu, saudara, baru Adam itu mungkin mengerti apa arti kematian yang sesungguhnya. Nah, saudara, ini adalah hal yang pertama yang kita lihat dampak daripada dosa di dalam hidup manusia. dosa itu, saudara, bukan sekedar memisahkan Allah dan manusia, tapi dosa itu membunuh kerohanian seseorang. Bahkan di dalam Masmur 51 ayat 7, ayat ini dipakai oleh Agustinus untuk menjadi dasar daripada original sin, yaitu satu runa. Di dalam kandungan ibu kita, mama kita, kita pun sudah memiliki status sebagai seorang yang berdosa. Orang yang mati secara rohani di dalam diri kita. Jadi, saudara, hak kitab, khususnya berjanjian baru, mengulang-ulang terus apa yang dikatakan di dalam poin ini. Yohanes 3, Tuhan Yesus berkata kepada Nicodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan alam. Kenapa Tuhan Yesus ngomong, engkau harus dilahirkan kembali supaya engkau bisa masuk ke dalam kerajaan alam. Ini berkaitan dengan konteks kematian secara rohani. Bagaimana kematian rohani itu harus dikalahkan? Engkau harus mengalami born again, dilahirkan kembali. Mengapa harus dilahirkan kembali? Karena dampak dosa itu mematikan kerohanian manusia. Jadi, saudara-saudara, kematian rohani itu apa sih? Yaitu adalah manusia tidak mungkin bisa mengerti wahyu khusus Allah atau kebenaran Allah. Apa ciri-ciri orang yang mati rohani, saudara? Yaitu orang yang tidak bisa mengerti kebenaran dari Allah. Saudara, kita tahu Allah memberikan kepada kita dua macam wahyu. Wahyu umum di dalam alam semesta melalui ciptaan. Kita bisa tahu bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara, wahyu khusus ini tidak cukup lagi untuk membawa manusia mengenal Allah. Karena Tuhan memberikan kepada kita wahyu khusus, wahyu yang kedua, yaitu adalah firman Allah, Alkitab yang tertulis dan Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ini di dalam pengertian wahyu khusus, special revelation. Tujuannya apa sih Tuhan kok memberikan wahyu khusus kepada kita? Supaya kita mengenal Allah yang benar di dalam hidup kita. Wahyu khusus ini menuntun kita kepada keselamatan, menuntun kita mengenal kembali Allah yang benar. Tapi, saudara, orang yang mati di dalam dosa tidak pernah mungkin bisa mengerti tentang wahyu khusus Allah. Kecuali, seperti Tuhan Yesus ngomong, dia dilahirkan kembali. Saudara, kita mungkin berpikir, masa sih dampak dosa ini sedemikian dasyatnya di dalam hidup manusia. Saudara, saya melihat Alkitab adalah mungkin satu-satunya buku di dalam dunia ini yang sangat menekankan betapa dasyatnya, betapa seriusnya dampak dosa di dalam hidup manusia. Dosa itu bukan sekedar membuat manusia itu cacat. Dosa itu betul-betul membunuh kerohanian, memisahkan manusia dengan Allah, membutakan manusia untuk mengerti kebenaran Allah. Maka saudara lihat, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, khususnya di dalam keempat kitab Injil kita, sudah puluhan kali Tuhan Yesus berdebat dengan orang Farisi, berdebat dengan Alitaurat, berdebat dengan orang-orang Yahudi, ketika Tuhan Yesus mengajarkan suatu kebenaran, mereka tidak pernah bisa mengerti Tuhan Yesus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Saudara-saudara, inilah kondisi kita juga sebelum kita di dalam Kristus. Kita adalah orang yang mati rohani, kita adalah orang yang tidak bisa mengerti kebenaran Allah. Mana mungkin Allah jadi manusia. Kita menolak kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena kita adalah orang yang mati secara rohani. yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa sih tampak dosa di dalam hidup orang berdosa. Yang ketiga, di dalam keadaan berdosa, dosa itu membuat manusia tidak mungkin bisa menemukan Allah yang sejati. Jadi bukan saja dia menolak kebenaran wahyu khusus, tapi dia dengan usaha Allah sendiri. Dia mau mencari Allah sendiri. Dia tidak akan pernah menemukan Allah yang sejati di dalam hidupnya. Di awal seminar ini tadi saya mengatakan sensus divinitatis, the sense of deity. Tuhan ciptakan kita manusia itu unik, berbeda dengan binatang. Binatang itu tidak memiliki sense of deity. Mereka tidak ada perasaan merindukan Allah, perasaan mencari Allah. Tidak ada, hanya kita. Tapi di dalam dosa, the sense of deity itu menjadi rusak, bukan hilang. Ini sesuatu implant, ditanamkan oleh Tuhan, dan tidak bisa dihapus oleh siapapun, termasuk oleh dosa. Jadi sense of deity di dalam diri manusia itu sudah rusak, ibarat kompas. Ini jarumnya sudah rusak. Ada jarumnya, ada, bisa goyang, bisa, tapi sudah tidak bisa menunjukkan arah yang benar. Saudara, sense of deity di dalam diri manusia itu sedemikian rusak oleh dosa, sehingga di dalam usahanya sendiri, manusia dalam keberdosaannya, tanpa wayu khusus Allah, tidak mungkin menemukan Allah yang sejati. Calvin mengatakan manusia di dalam hal ini seperti orang buta yang merabah-rabah, mencari-cari siapa si Allah yang sejati, dan terjebak kepada yang disebut dengan idolatry, berhala. Jadi sebenarnya fenomena berhala itu mencerminkan satu sense of deity yang rusak di dalam diri manusia. Dan Paulus di dalam Roma fasal 1, fasal 2, sampai fasal 3, ini banyak berbicara tentang knowledge of God, pengenalan akan Allah yang rusak di dalam diri manusia. Apa yang tidak tampak di dalam diri Allah dapat nampak melalui apa yang dia ciptakan. Betul kan? Ini bicara tentang wahyu umum. Tapi manusia menggantikan kemuliaan Allah itu dengan binatang yang menjalar dan sebagainya. Ini bicara tentang total depravity. Manusia tidak bisa mengerti dan menggantikan Allah yang hidup yang benar itu dengan berhalah. Menyembah binatang, menyembah patung, dan sebagainya. Maka di dalam Roma 3 yang kutipan ini, Paulus kembali mengingatkan, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Setelah kalimat yang saya garis bawah ini maksudnya tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ini Allah yang benar. Orang itu merindukan Allah, tapi yang terjebak kepada berhalah. Mengapa? Karena sudah jatuh di dalam dosa. Ini adalah hal yang ketiga, saudara. Yang keempat, apa dampak total di profiti di dalam diri manusia? Saudara, dosa itu bukan sekedar membutakan kita, mematikan kerohanian kita. Dosa itu membuat manusia memiliki satu status sebagai orang hukuman Tuhan dan menjadi budak dari dosa tersebut. Dosa itu merubah status orang, saudara. Saudara, apa sih yang dirubah? Sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu memiliki status di dalam hubungan sebagai orang yang benar. Sebagai orang yang righteous, orang yang memiliki status right, benar di hadapan Allah. Kudus. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, saudara, dosa itu merubah status orang tersebut menjadi orang yang disebut dengan sinner, orang yang berdosa, orang yang terpisah dengan Allah. sekaligus dosa itu memiliki sifat memperbudak orang tersebut. Jadi, inilah yang Paulus katakan di dalam Roma 3.10 tadi, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak ada. Mengapa? Karena semua orang sudah berdosa, kata Paulus. Semua orang menjadi budak daripada dosa. Sehingga, saudara, inilah yang akan menjadi efek domino di dalam diri manusia, di dalam poin-poin berikutnya. Jadi, dosa itu memperhamba hidup seseorang. Tuhan Yesus juga berkata kalimat yang sama. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dari dosa. Nah, saudara, yang kelima, saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang yang berdosa? Yang kelima, di dalam keberdosaannya, manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bukan saja manusia tidak mungkin akan menemukan ala yang benar, tapi di dalam keberdosaan, manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan cara apapun yang dia lakukan. Saudara-saudara, agama selalu bicara tentang keselamatan. Bafing memberikan definisi di dalam bukunya, The essence of religion is the question. How can I be safe? Inti daripada agama itu satu pertanyaan. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Tapi agama tidak pernah bisa menyelamatkan manusia, saudara. Kenapa? Karena agama keciptaan dari manusia yang sejantung di dalam dosa. Jadi ini circular, muter. manusia berdosa, menciptakan agama, untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Mana bisa? Dan ini yang jadi tekanan di dalam ajaran dokter reform dan juga di dalam Alkitab. Bahwa di dalam keberdosaannya, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Manusia membutuhkan juru selamat. Manusia membutuhkan Allah di dalam dirinya. Ayub ribuan tahun sebelum perjanjian baru ditulis sudah mengerti kebenaran akan poin kelima ini. Siapakah yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang majis? Seorang pun tidak ada. Tidak ada kata Alkitab macan tutul mau meninggalkan belangnya dan sebagainya. Ini satu hal yang ditekankan di dalam firman Tuhan. Manusia di dalam dosa tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang ke-6 saudara secara praktikal apakah dampak dosa di dalam diri orang? Yaitu hati manusia di dalam dosa selalu dipenuhi dengan kejahatan dan pemberontakan terhadap Allah. Ini muncul pertama kali kalimat seperti ini walaupun realitanya sebelum kejadian 6 saudara. Tapi kejadian 6 ayat 5 ini pertama kali secara eksplisit dituliskan dalam firman Tuhan bahwa segala kecenderungan hati manusia setelah jatuh dalam dosa selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara status manusia yang berubah dari righteous kepada sinner itu membawa dampak secara aplikatif di dalam hidup manusia. Bukan cuma statusnya dia orang berdosa tapi tingkah lakunya semua yang dipikirkan itu juga berdosa di mata Tuhan. Iremia 13 ayat 23 mengatakan yang sama ya dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belamnya masakan kamu dapat berbuat baik orang-orang yang membiasakan diri berbuat kejahatan. Saudara saudara inilah enam dampak dosa yang paling nyata di dalam kehidupan manusia setelah dia jatuh di dalam dosa. Dan dampak ini saudara sekali lagi bersifat universal tidak memilih siapapun pasti akan kena ini kecuali nanti ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Sekarang kita akan membandingkan saudara apa sih yang diajarkan oleh Arminian tentang dampak dosa di dalam hidup manusia. Saudara Arminian bukan mengajarkan manusia tidak berdosa berdosa betul berdosa tapi Arminian mengajarkan dampak dosa yang terlalu ringan menurut orang Rifong. Jadi kesalahan pertama inti sari daripada Arminianisme adalah manusia itu tidak mengalami kematian rohani. Manusia hanya sakit rohani. Saudara antara mati dengan sakit ini terjadi perbedaan yang luar biasa. Meskipun orang sakit parah dia tetap hidup saudara. Meskipun dia lumpuh dia tetap hidup tapi kalau orang namanya mati berarti betul-betul sudah tidak kehidupan. Dia tidak bisa berespon dia tidak bisa berbuat apa-apa dan sebagainya. Nah inilah saudara yang pertama yang membedakan antara pandangan reform dengan Arminian terhadap konsep dosa dampak dosa di dalam hidup manusia. Bagi Arminian dosa itu cuma merusak tapi tidak mematikan. Manusia masih bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan manusia masih bisa menyenangkan Tuhan meskipun tidak sempurna tapi bagi orang reform no way tidak bisa manusia tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan kenapa? Karena dia mati rohani menemukan Allah yang benar saja tidak bisa bagaimana dia bisa menyenangkan Tuhan bagaimana dia bisa hidup taat kepada Tuhan jadi saudara jangan anggap remeh perbedaan sakit dan mati di dalam Alkitab status manusia itu hanya dimilai antara hidup dan mati kalau di dalam elektro itu 0 dan 1 0 itu mati 1 itu hidup tidak ada Alkitab mengajarkan manusia setengah mati setengah hidup tidak ada Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita setengah benar setengah salah tidak ada entah orang itu benar righteous atau orang itu berdosa sinat dihadapan Tuhan sudah itu doang maka tidak ada istilahnya orang setengah sakit setengah sehat itu pandangan arminian jadi kadang-kadang kalau lagi sehat dia bisa menyenangkan Tuhan kalau dia lagi sakit dia tidak maat kepada Tuhan tidak Alkitab menurut Riffon mengajarkan manusia entah dia hidup atau mati dan di dalam dosa manusia bukan sekedar sakit tetapi dia mati secara rohani dan ini adalah perbedaan pertama yang sangat fatal saudara bukan itu saja yang kedua saudara yang jauh lebih mengerikan di dalam pandangan arminianisme mereka mengajarkan di dalam keberdosaannya manusia itu masih memiliki yang namanya free will saya akan jelaskan ini sedikit agak panjang lebar free will saudara mungkin seringkali mendengar istilah ini yang biasa diterjemahkan dengan kehendak bebas saudara harus tahu istilah free will ini tidak pernah ada di dalam Alkitab sama seperti istilah teritunggal juga tidak pernah muncul tapi konsep tentang teritunggal itu pasti ada nah free will istilah free will kehendak bebas juga tidak pernah muncul yang ada kehendak Allah dan sebagainya kehendak bebas ini tidak pernah muncul tapi konsep ini jelas ada di dalam Alkitab saudara istilah free will ini istilah yang rancu saya menengahkan banyak khotbab ambat Tuhan banyak khotbab keliru mengajarkan tentang free will sekarang saya ingin saudara memiliki satu pengertian yang jelas yang jernih tentang free will apa itu free will saudara free will yang bisa digendak bebas itu adalah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk memilih untuk menetapkan hal-hal yang baik atau yang jahat dari dirinya sendiri jadi manusia dikatakan kalau dia punya free will yang bebas kehendaknya bebas berarti dia bisa menentukan oh ini baik ini jahat oh aku mau milih yang baik aku tidak mau lakukan yang jahat nah itu free will kira-kira gambarannya seperti itu saudara jadi free will ada satu kemampuan yang ada di dalam diri manusia untuk membedakan yang baik dan jahat untuk memilih yang baik atau memilih yang jahat di dalam hidupnya pertanyaannya yang sering ditanyakan orang apakah manusia ini memiliki free will di dalam hidupnya saudara-saudara reform mengatakan ya dan tidak artinya manusia memiliki free will kehendak bebas sebelum dia jatuh di dalam dosa dan kalau kita melihat di dalam Alkitab saudara ini tidak lama-lama cuma tiga fasal kejadian fasal tiga manusia sudah jatuh dalam dosa sebelum manusia jatuh dalam dosa reform setuju manusia memiliki kehendak bebas dan di dalam Taman Eden Adam dan Hawa memakai free will-nya untuk memilih yang jahat memberontak kepada Allah dan itulah terakhir kali Adam dan Hawa memakai free will-nya sebab setelah mereka jatuh dalam dosa Alkitab mengatakan manusia tidak lagi memiliki kehendak bebas manusia tetap memiliki kehendak will tapi kehendak ini sudah tidak free lagi kalau kita kehilangan kehendak kita berhenti jadi manusia kehendak ini tidak bisa hilang tapi kehendak ini di dalam dosa sudah tidak bebas lagi nah ini kembali lagi kepada tadi yang kita bahas 6 poin di depan tentang total the gravity mengapa tidak bebas karena manusia sudah diperbudak oleh dosa apa yang dilakukan manusia selalu berdosa di hadapan Allah apa yang dilakukan manusia tidak mungkin berkenan di hadapan Allah jadi saudara saya harap malam ini saudara mengerti kita ini atau orang-orang yang berdosa yang belum mengalami penebusan Tuhan dia tidak memiliki kehendak bebas kehendak bebasnya sudah hilang yang adalah kehendak sinful will kehendak yang berdosa yang melawan Tuhan hanya di dalam Kristus Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 5 righteousness kebenaran kita kesucian kekudusan kita dipulihkan di dalam Kristus sehingga kita di dalam Kristus memiliki kembali kehendak bebas untuk bisa melakukan hal-hal yang baik hal-hal yang berkenan hal-hal yang menyenangkan Allah meskipun belum sempurna jadi saudara-saudara ini kesalahan arminianisme yang fatal luar biasa mereka menganggap di dalam keperdosaan manusia masih bisa memilih hal yang baik masih bisa melakukan hal-hal yang baik dihadapan Tuhan nah saudara sekalian malam ini saya akan memberikan kepada saudara satu contoh ajaran arminian nah slide ini diberikan oleh seorang jemaat kepada saya dikirimkan lalu saya lihat kok cocok ya temanya dengan apa yang akan saya seminarkan mungkin saudara pernah lihat youtubenya nah saudara lihat pengkoba ini mengatakan satu kalimat yang fatal luar biasa yang berbau ajaran arminian sangat kental sekali jadi dia membahas tentang ibrani 11 tentang henok yang terangkat perhatikan fokuskan kepada teks yang hitam di bawah teks ini jelas berkata bahwa henok adalah orang yang beriman kepada Allah atau Elohim jadi henok adalah salah satu bukti bahwa manusia tidak rusak total seperti yang dikatakan oleh teolog tertentu nah ini saudara kalimat yang di belakang ini mengerikan luar biasa saudara bahkan manusia di perjanjian lama sebelum ditebus kristus pun sudah bisa berkenan kepada Allah saudara-saudara kalau manusia bisa berkenan kepada Allah tanpa penebusan kristus pertanyaan kita cuma satu untuk apa Yesus datang saudara betul kalau saudara sudah bisa nyetir mobil untuk apa saudara ngundang guru les ngajari saudara nyetir mobil kalau saudara sudah bisa berenang untuk apa saudara ngundang guru les renang ngajari saudara berenang kalau manusia sudah bisa hidup berkenan kepada Allah tanpa kristus bahkan dikatakan sebelum ada penebusan lah untuk apa Yesus datang saudara bukan ke Yesus datang ngomong aku datang bukan mencari orang yang sehat tapi aku datang mencari orang yang berdosa ini ajaran yang ngawurnya luar biasa dan malam ini saya mengingatkan kepada kita kita masuk di dalam satu masa yang kembali kepada masa hakim-hakim di dalam perjanjian lama saudara masa pandemi ini memang membuat dampak luar biasa kepada kehidupan rohani kehidupan pelayanan dan di dalam analisa saya kita sekarang kembali kepada zaman hakim-hakim saudara di dalam kitab hakim-hakim ada satu kalimat yang diulang-ulang terus apa itu semua orang bisa berbuat menurut apa yang baik menurut pikiran mereka ini yang terjadi di dalam gereja di dalam kekristenan pada masa ini di Youtube satu hari mungkin bisa di upload ribuan kotbah mungkin ada yang baik juga mungkin banyak kotbah-kotbah yang tidak bertanggung jawab seperti ini salah satunya saudara saya bisa bayangkan kalau kita tidak memiliki teologi yang kuat jemaat tidak memiliki dasar kerangkat teologi yang benar ketika membaca kalimat-kalimat seperti ini mereka akan mengalami goncangan iman oh ya benar juga ya henok diangkat berarti henok berkenan Tuhan berkenan kepada dia dan sebagainya saudara-saudara yang kasih Tuhan sekarang tidak ada yang bisa mengeren guru-guru palsu mau kotbah apapun di Youtube tidak bisa mengeren di dalam Alkitab guru palsu nabi palsu yang mengajar sesuatu yang keliru resikonya adalah dirajam batu sekarang sudah lihat di Youtube ambatuan bernubuat tidak terkenapi siapa yang mau menghukum dia paling hanya berdebat lewat Youtube dan sebagainya tidak ada yang ngerajam dia mati batu dilempar batu sampai mati bukan nanti akan diulang lagi bernubuat yang lain maka saudara lihat ya kita ini sekarang kembali mundur di dalam zaman hakim-hakim dan Tuhan membawa kita kepada masa ini supaya gereja sadar kembali kepada teologi yang benar perlu bagi gereja dan umat Tuhan nah sekarang saya akan menjelaskan bagian yang terakhir saudara-saudara bagaimana kita menjelaskan fenomena-fenomena di dalam kehidupan ini orang yang dikatakan total depravity rusak mati rohani dan sebagainya kok masih bisa di dalam realita hidup ini melakukan hal-hal yang nampaknya baik di mata kita nah di dalam canon of thought artikel nomor 4 ya disitu saya sudah terjemahkan intinya adalah saudara teologi reform itu percaya sekalipun manusia sejatuh di dalam dosa dirusak oleh dosa kehilangan free will dan sebagainya dia tetap menerima yang disebut dengan common grace atau anugerah umum Allah saudara Tuhan mengajarkan banyak hal di dalam Alkitab tentang anugerah umum ya Tuhan Yesus berkata Bapakku itu baik yang memberikan matahari kepada orang jahat dan kepada orang benar yang memberikan hujan kepada orang yang jahat dan orang yang baik itu common grace saudara common grace grace adalah anugerah Allah kepada semua manusia entah dia orang percaya atau bukan tapi common grace bukan saving grace common grace tidak pernah menyelamatkan ini ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada dunia yang berdosa supaya dunia ini tidak hancur supaya manusia tetap bisa berkebudayaan hari ini kita pakai gadget kita pakai mobil belum tentu saudara yang buat gadget kita itu orang Kristen orang percaya belum tentu yang membuat mobil kita itu anak Tuhan kemungkinan besar bukan orang percaya tapi kok bisa terluar biasa seperti itu itu common grace Tuhan masih memberikan kebaikan di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini kepada orang-orang yang membenci dia sehingga dunia tetap bisa berkebudayaan dan kita bisa menikmati hasil daripada teknologi dan sebagainya ini bukan berarti saudara orang yang bisa membuat teknologi orang yang memiliki kepinteran dan sebagainya musik yang indah yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bukan berarti mereka tidak berdosa bukan berarti mereka tidak mengalami total depravity mereka tetap mengalami total depravity di dalam hidupnya tapi hanya ditopang oleh yang namanya common grace ini nah saya terakhir akan memberikan satu skema kepada saudara supaya saudara mengerti ya pembicaraan kita pada malam hari ini saudara John Calvin itu dalam buku Institutio yang ini dipengaruhi oleh Bapak Gereja Agustinus yang membedakan dua dampak dosa di dalam hidup manusia saudara yang pertama dia mengatakan ada hal-hal yang disebut dia earthly things hal-hal yang ada di dalam dunia ini dan kedua ada hal-hal yang disebut dengan heavenly things hal-hal yang rohani nah saudara sekalian di dalam hal-hal earthly things ini hal-hal duniawi ini akal budi manusia kehendak manusia itu masih bisa berfungsi dengan baik meskipun tetap tercemar oleh dosa ini yang tadi saya katakan Tuhan memberikan common grace di dalam earthly things ini manusia masih bisa berpikir menciptakan banyak penemuan penemuan hebat di dalam dunia meskipun tetap tercemar oleh dosa meskipun hatinya melawan Tuhan memberontak kepada Tuhan tapi akal budinya masih jalan rasionya masih jalan tidak jadi orang idiot tidak karena disitu ada common grace anugerah Tuhan kepada mereka tapi perhatikan di dalam heavenly things hal-hal rohani Tuhan tidak memberikan common grace kepada orang berdosa akal budi mereka kehendak mereka di dalam hal rohani mati total bahkan katakan hilang karena dosa dan di dalam hal heavenly things ini manusia tidak bisa menemukan Tuhan manusia tidak lagi mencari Allah yang benar manusia memberontak dan melawan kepada Tuhan jadi saudara lihat dua skema ini ini penting sekali untuk kita melihat apa sebenarnya terjadi di dalam dunia ini teologi reform membedakan antara earthly things dengan heavenly things ini nah saudara ini yang bisa saya berikan pada malam hari ini tentang total depravity atau dampak dosa di dalam hidup manusia oke saya kembalikan ke ini bahan minggu depan ya saya kembalikan ke Pak Isak baik terima kasih kepada penginjil Tafin Renata yang telah membawakan materi presentasi dengan sangat baik sekali saya yakin ada begitu banyak orang yang tergabung pada hari ini sungguh-sungguh mengalami sebuah pemahaman rohani yang luar biasa tercatat oleh saya lebih kurang ada 97 peserta Zoom pada Zoom 47 dan YouTube sekitar 50 peserta jadi ada sekitar 97 peserta yang mengikuti pembinaan pada hari ini kiranya 97 orang ini dapat sungguh-sungguh mengalami Tuhan dan semakin mengerti lagi apa yang menjadi pengajaran ataupun apa yang menjadi satu teologi yang benar melalui doktrin reform baik sekali lagi saya ingin memberikan informasi bahwa setiap kita bisa mengajukan pertanyaan melalui tiga cara yang pertama adalah bisa langsung mengajukan pertanyaan via chat Zoom ke saya ke akun Isakli atau juga bisa melalui via komen di channel YouTube atau bisa juga langsung ke nomor WA ke 0816 602 015 semua pertanyaan akan kita seleksi dan kita akan mencoba untuk tanyakan di tempat ini baik saya langsung saja masuk ke dalam pertanyaan yang pertama kepada Bapak Calvin Bapak Penginjil Calvin bagaimana kita bisa mengetahui teologi yang benar sementara semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa sementara semua orang mengklaim bahwa ajaran mereka adalah ajaran Alkitab dan pakai dasar ayat Alkitab bagaimana kami orang awam bisa membedakannya mana teologi yang benar seperti itu Pak ya baik sekali ya pertanyaannya setelah sekalian bagaimana kita bisa membedakan teologi yang benar dengan teologi yang tidak benar nah bagi kita saudara yang orang yang berdosa semua orang adalah orang berdosa yang tadi saya katakan tidak mungkin bisa menemukan Allah mengerti kebenaran kemampuan Tuhan pasti ketika seseorang itu mengerti tentang teologi yang benar disitu ada anugerah Tuhan kepada mereka ya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya kepada kamu diberikan rahasia untuk mengerti kerajaan Allah tapi bagi mereka tidak diberikan jadi saudara mengerti teologi yang benar itu bukan masalah otak bukan masalah rasyotok bukan juga masalah gelar oh karena dia S3 pasti mengerti oh belum tentu ya ini semua kembali kepada anugerah Tuhan maka ini adalah hal pertama yang disingkapkan kepada kita bahwa untuk mengenal Allah mengenal teologi yang benar itu membutuhkan campur tangan kuasa supranatural dari roh kudus mencelikan kita untuk mengerti satu teologi yang benar jadi bagaimana kita sebagai orang awam itu bisa memahaminya saudara-saudara memang orang awam tidak dipanggil seperti ambah Tuhan yang bergelut dengan teologi dengan akitab tetapi paling tidak kalau dia seorang yang betul-betul sudah born again sudah lahir baru sungguh-sungguh di dalam hatinya itu akan muncul satu kerinduan yang menggebu-gebu untuk mau mengenal Allah dan di dalam usaha mengenal Allah itu kerinduannya itu pasti saya yakin Tuhan atau roh kudus juga akan menuntun dia menemukan teologi yang benar ini melalui gereja yang benar pula nah itu salah satu cara yang Tuhan pakai ya bagaimana kalau orang itu memang sudah born again Tuhan akan menuntun dia kepada kebenaran seperti janji Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 roh kudus menuntun kamu kepada kebenaran kira-kira seperti itu tentunya juga dengan belajar banyak mendengar ceramah seperti ini mendengar korban yang baik dia akan semakin diyakinkan apakah ini teologi benar atau tidak kira-kira seperti itu Pak Ishak terima kasih Pak Penginjar Calvin bahwa memang kita membutuhkan anugerah Allah untuk bisa mengenal Allah yang benar tanpa anugerah daripada Allah tanpa pernyataan diri Allah tentu kita jauh daripada Allah itu sendiri baik kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 2 sementara kita masih terus membuka kesempatan buat setiap Jumaat yang mau bertanya kami persilakan untuk bisa bertanya melalui channel atau melalui setiap media yang telah disediakan pertanyaannya nomor 2 adalah sebagai berikut mengapa ada begitu banyak teologi di dalam dunia ini dan mengapa sampai sekarang tidak ditemukan kata sepakat apakah Allah Ruh Kudus tidak bisa menolong umatnya untuk bisa mengenal Allah yang benar dengan teologi yang benar dan sepakat di dalam hal yang sama ya setelah sekalian mengapa teologi banyak hingga zaman sekarang tidak bisa dipersatukan ya setelah sekalian ini terjadi karena mau tidak mau di dalam segala keterbatasan kita dan kepedosaan kita akan muncul banyak yang namanya pentafsiran ya atau upaya manusia untuk memahami Alkitab jadi ini sesuatu yang memang terjadi sejak saya katakan tadi gereja baru berdiri langsung muncul berbagai macam pentafsiran atau berbagai macam ajaran di dalam gereja nah tentunya saudara segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini saya percaya semua ada di dalam kehendak Tuhan jadi termasuk ajaran-ajaran sesat pun itu semua di dalam kedauatan Allah Tuhan Yesus di dalam Matthew 18 mengatakan kesesatan itu harus ada tetapi celaka lah orang yang mengadakannya nah kalimat ini ini kalimat yang keras saudara untuk apa sih kok Tuhan membiarkan akan sampai nanti kedatangan Tuhan kedua kali begitu banyak ajaran-ajaran tidak karun-karun ada di dalam dunia ini salah satunya adalah inilah cara Tuhan untuk memurnikan gerejanya ya inilah salah satu cara Tuhan untuk mensortir siapa umat pilihan Tuhan siapa bukan siapa ilalang siapa gandum siapa kambing siapa domba salah satunya adalah melalui pengajaran-pengajaran palsu seperti ini melalui penganiayaan dan lain-lain jadi saudara kita tidak bisa mengharapkan di dalam dunia yang berdosa ini semuanya akan lancar semuanya akan tidak ada masalah di dalam teologi ataupun doktrin tidak mungkin saudara justru saya melihat inilah cara yang Tuhan pakai untuk menstimulir menggembelai gereja supaya gereja terus juga memurnikan dirinya di dalam dunia ini ya kira-kira seperti itu baik terima kasih buat jawaban daripada Bapak Penginjil Calvin saya langsung berlanjut ke pertanyaan berikutnya bagaimana kita harus bersikap atau berespon kepada mereka yang berbeda teologi dengan kita apakah kita harus mencap mereka sebagai sesat menolak mereka jaga jarak atau bagaimana misalnya misalnya saja di dalam gereja-gereja mainstream saja ada perbedaan misalnya doktrin beratis anak atau menyerahkan anak apakah kalau memang sudah beda teologi sama kita kita langsung cakap oh ini sesat ini tidak usah jangan deket atau misalnya disandingkan dengan gereja-gereja tertentu yang Armenian misalnya misalnya disini ditulis ada gereja metodis katanya apakah kita langsung cakap gereja metodis itu sudah sesat kita tidak usah kemenan lagi sama mereka apakah kira-kira yang menjadi respon dan sikap kita terhadap mereka atau kira-kira mereka tetap satu tubuh dengan variasi pengajaran yang berbeda atau sebagai ajaran sesat demikian pertanyaannya oh ya oke saudara nanti di dalam akhir sesi kita yang keempat saya akan membahas penilaian kita terhadap ajaran Armenianisme ini namun malam ini saya memberikan kepada kita bagaimana kita berespon terhadap orang-orang yang berbeda teologi dengan kita saudara pertama saudara bisa membedakan sesat dengan salah itu keliru saudara ya sesat dengan salah itu keliru nah pertanyaannya apakah Armenian ini sesat atau keliru nanti tunggu minggu keempat akan saya jawab tapi saudara entah itu sesat atau itu sesuatu ajaran yang keliru kita itu diminta oleh Tuhan bukan untuk menjauhi orangnya kita itu diminta oleh Tuhan menjauhi ajarannya ya bukan pribadinya justru pribadinya ini harus kita kasih kasihani kita harus jadi terang jadi garam bagi mereka jadi saudara kalau punya teman atau sahabat atau famili yang saudara tahu mengikut satu ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan yang keliru yang kurang tepat pemahamannya sebisa mungkin kalau ada kesempatan Tuhan bukakan saudara harus memberitahu kepada dia jangan jaga jarak jangan menganggap oh ini najis ini harus disingkirkan enggak justru harus dikasihani beritakan menajarkan yang benar tentunya kita sendiri harus tahu yang benar itu seperti apa terlebih dahulu kira-kira seperti itu baik terima kasih penginjil Calvin jadi buat yang bertanya ini masih kita simpan nanti akan ada bagiannya dan yang pasti adalah ditegaskan bahwa yang kita jauhi itu bukan orangnya orangnya harus kita kasihi kita beritakan kebenaran injil yang benar supaya mereka juga bisa bertekanologi dengan benar kita harus berdoa buat mereka dan yang kita perlu waspada adalah dengan ajarannya baik kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya adalah seperti ini apakah teologi yang benar atau doktrin yang benar harus selalu disampaikan dengan cara-cara yang berat bahasa yang sulit susah dimengerti dan hampir tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari bukankah seharusnya firman Tuhan itu diberikan Allah agar kita bisa mengenal dia dan menjalani kehidupan sehari-hari yang berkenan kepada dia secara praktis di dalam dunia yang berdosa ini kenapa kenyataannya jauh berbeda mungkin bisa menjawab saya ulangi pertanyaannya mengapa teologi yang benar atau doktrin yang benar harus selalu disampaikan dengan ya maaf suara saya kedengaran penginil kawin iya kak putus-putus belakangnya suara saya kedengaran iya iya saya ulangi baik saya ulangi ya apakah teologi yang benar atau doktrin yang benar harus selalu disampaikan dengan cara-cara yang berat atau bahasa-bahasa yang sulit dan sukar dimengerti dan hampir tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari bukankah seharusnya firman Tuhan itu diberikan untuk menolong kita mengenal dia dan menjalani praksis kehidupan kita sehari-hari selama kita ada di dalam dunia yang berdosa ini mengapa kenyataannya justru agak rada berbeda hampir tidak menolong kira-kira seperti itu pertanyaannya Pak ya setelah sekalian teologi yang benar memang tidak harus selalu disampaikan dengan cara yang yang berat ya seorang amba Tuhan yang mengajar yang berkotba tentunya harus minta hikmat kepada Tuhan untuk mengajarkan satu teologi yang benar ini agar gampang bisa dipahami oleh jemaat awam saudara kita tidak boleh melarikan diri gara-gara hanya berpikir bahwa teologi yang benar itu pasti berat ya pasti tidak bisa diterima oleh jemaat pasti tidak relevan dalam kehidupan jemaat dalam sehari-hari maka kita lalu mengguang seperti kata saya tadi mengubur teologi yang benar kita hanya berkotba hal-hal yang praktis-praktis saja ini satu satu hal yang terjadi fenomena gereja di dalam masa sekarang dan menurut saya ini sesuatu yang keliru saudara karena kalau kita berbicara tentang hal-hal yang praktis-praktis mengasihi mengampuni blablabla dan sebagainya tanpa dasar teologi yang benar lalu kita apa bedanya dengan ajaran agama lain apa bedanya kita dengan ajaran moral orang ateis itu juga mengasihi orang lain saudara jangan pikir orang ateis itu semua jahat-jahat enggak bahkan mungkin mereka adalah humanis yang bahkan memati demi orang lain dan sebagainya nah tapi mereka bersifat pada diri sendiri antroposentris jadi saya rasa tetap teologi yang benar itu harus diajarkan kepada jemaat agar jemaat itu mengenal Allah dengan tepat mengenal firman Tuhan dengan benar seperti itu Pak Ishak baik terima kasih jadi memang kita harus mengerti bahwa memang yang namanya menyampaikan teologi yang benar itu tidak harus selalu sulit ya Pak harus diolah supaya tetap jemaat bisa mengerti teologi yang benar tetapi dengan sesuatu yang bisa dikaitkan dengan kehidupan mereka ya Pak ya kira-kira seperti itu baik ini masih ada tiga pertanyaan waktu kita tinggal 28 menit tidak apa-apakan kalau saya lanjutkan penginjir Calvin enggak apa-apa baik siap baik saya lanjutkan pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya Bapak Evangelist Calvin di awal penjelasan Bapak mengatakan bahwa teologi reform pun bukan teologi yang paling benar mungkin sempurna kali ya tadi tapi kenapa orang-orang reform seling sekali melabel atau mencat teologi yang lain itu salah keliru atau bahkan bidat kira-kira ini bagaimana Pak ya seperti kenapa orang reform terkesan mungkin bahasa saya mungkin ya Pak saya menurut jamaatnya terkesan sombong gitu padahal bahwa tidak ada teologi yang sempurna tapi mencap yang lain itu keliru bahkan bidat ya saudara memang tidak ada teologi yang sempurna tetapi ada teologi yang bertanggung jawab dan teologi yang tidak bertanggung jawab teologi yang biblika dengan teologi yang unbiblical ya tidak biblika artinya tidak berdasarkan kepada keman Tuhan nah itu tetap ada sehingga saudara meskipun saya percaya teologi reform itu bukan teologi yang sempurna ada tetap unsur manusiawi berpikir ya tidak bisa menyelami kebenaran firman Tuhan secara tuntas ya tetapi bukan berarti tidak tuntas itu tidak benar tetap saya yakin apa yang diajarkan di dalam teologi reform itu artiologi yang bertanggung jawab teologi yang biblika yang kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan nah saudara sekalian apakah boleh kita itu memberikan satu label salah atau bahkan bidat kalau saudara lihat di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan satu label kepada orang farisi orang saduki bagaimana sikapnya kira-kira terhadap kesalahan-kesalahan mereka Tuhan Yesus juga menegur mereka ya celaka lakamu dan sebagainya bahkan Yohanes juga mengatakan Tuhan Yesus ular beludak dan sebagainya nah meskipun kita mungkin tidak perlu meniru seperti itu tetapi kita tetap harus ada penilaian judgment itu tetap tidak bisa dihindarkan di dalam diri manusia jadi kita lihat saudara kalau manusia sudah kehilangan the sense of critical itu bahaya luar biasa saudara kita tidak akan berani ngomong oh ini nabi palsu tidak apa-apa ya bernubuat mengusir corona pakai nama Tuhan Yesus coronanya tidak makin hilang makin menjadi-jadi kalau kita ngomong tidak apa-apa ya ini ini hamba Tuhan ampuni dia dan sebagainya dan sebagainya ya saudara kalau kita seperti itu ya kekristianan akan runtuh saudara kekristianan tidak akan ada hingga hari ini kita terus menjadi orang yang super toleran super kompromi terhadap kejahatan dan dosa ini satu hal yang harus kita bedakan kita memang tetap harus humble kita tahu teologi reform tidak sempurna ya tapi kita tetap harus kritik kritis ya terhadap situasi yang ada di sekitar kita tentang pengajaran-pengajaran yang keliru seperti itu kira-kira baik saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dan sementara saya menginformasikan bahwa kami sudah tidak menerima pertanyaan lagi karena sudah 4 menit menuju jam selesainya pertemuan kita pada hari ini ada pertanyaan demikian saya percaya bahwa kita bisa percaya adalah karena anugerah Allah dan segala usaha yang kita miliki walaupun sehebat apapun bila tidak ada anugerah Allah maka kita tetap tidak bisa mengenal Allah apakah itu benar kalau itu benar bolehkah saya sekarang berpikir dibalik bila kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah karena anugerahnya mungkinkah kita menjadi sesat dan mengingkari keselamatan yang Allah-Allah berikan bila tidak bisa disesatkan karena anugerah Allah maka sebagai orang awam bukankah kita cukup percaya pada Allah dan mengikuti semua arah yang diberikan Allah melalui roh kudus dalam hidup kita untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari maksudnya mungkin kalau kita tidak lagi bisa disesatkan apakah kita perlu untuk bersesat apa ya untuk belajar teologi yang benar secara sedemikian lupa bukankah kita cukup mengikuti semua arah yang diberikan Allah melalui roh kudus dalam hidup kita mungkin pertanyaannya seperti itu ya nah saudara pertanyaan yang pertama itu benar ya tanpa anugerah Allah usaha kita itu sia-sia bahkan sebenarnya tidak perlu usaha manusia apapun karena yang namanya anugerah itu ada pemberian dari Allah sesuatu yang tidak ikut menyertakan usaha manusia apapun ya anugerah itu diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak layak nah setelah kita menerima anugerah itu saudara kalau kita percaya keselamatan itu kekal artinya keselamatan itu tidak bisa hilang nanti ini kita bahas di pertemuan keempat ya apakah itu menjadikan kita ya sudah kita baca itu bantok aja kita tidak usah susah-susah yang penting kita mengetik gendak Tuhan dan sebagainya nah pertanyaannya bagaimana kita bisa mengetik gendak Tuhan kalau kita tidak memiliki teologi yang benar ya dari mana kita tahu itu pimpinan dari Tuhan atau bukan nah ini yang tadi saya katakan saudara kita tidak boleh terlalu cepat berpuas diri ya dengan kondisi yang sekarang ada di dalam gereja kita jangan terkecoh dengan jemaat yang banyak dengan kerajinan jemaat berdoa melayani beribadah dan sebagainya tapi kita harus concern apakah mereka sungguh betul-betul memiliki pengenalan pemahaman Allah yang benar yang tepat pengenalan akan firman Allah yang tepat saudara menghafal ayat itu gampang saudara tapi mengerti ayat itu sulit nah ini yang harus kita ingat kita jangan bangga oh kita bangga anak-anak pemuda kita remaja kita banyak hafal ayat nah problemnya bukan sekedar menghafal mengerti enggak apa yang dihafal itu yang jauh lebih penting ya jadi saudara meskipun keselamatan itu kekal kita itu tetap harus belajar firman Tuhan kenapa? karena kita ini hidup di dalam dunia kita membutuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita kita banyak membuat keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita bagi yang pemuda pemudi suatu saat akan menikah saudara memilih pasangan hidup itu berbeda dengan orang memilih baju saudara enggak suka boleh buang beli baru itu kan tapi memilih pasangan hidup itu kan mestinya sekali untuk selamanya dan itu membutuhkan hikmat dari Tuhan hikmat itu muncul dari mana? dari teologi yang benar teologi yang benar muncul dari mana? dari pemahaman akan firman Allah yang benar pula jadi ini antara teologi yang benar firman Allah dan hidup orang percaya ini tidak bisa dipisahkan tidak bisa dilepaskan kira-kira begitu Pak Isha baik tinggal satu pertanyaan terakhir yang saya miliki sebentar ya ini berkaitan dengan tadi penerangan Bapak tentang bahwa di dalam memahami teologi kita perlu menaksir berkaitan dengan taksiran saya mau bertanya mengenai pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat bukankah dikatakan bahwa kalau memakan buahnya pasti akan mati kenapa diberi nama pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan tidak langsung diberikan pohon kematian dan kenapa tidak langsung dijelaskan bahwa mereka akan mati secara rohani bukankah mati ya mati saja apakah Tuhan tidak mau menjelaskannya lebih jauh sehingga harus ditaksirkan seperti itu iya jadi memang kita tidak membicarakan secara khusus ya kenapa kok Tuhan kasih nama pohon pengetahuan baik dan jahat pohon kehidupan dan sebagainya tapi saya yakin dibalik nama pohon itu itu ada sesuatu yang Tuhan mau tetapkan sebagai satu standar kepada manusia artinya dengan memberi nama pohon ini pengetahuan baik dan jahat dan larangan manusia untuk memakannya Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia sesuatu penting akulah yang berotoritas atas hidupmu akulah yang menentukan mana yang boleh mana yang tidak akulah yang menentukan apa itu yang baik apa yang jahat bukan kamu manusia jadi dengan kata lain ini satu simbol satu simbol perjanjian antara Allah dan manusia manusia itu agar tunduk kepada otoritas Allah di dalam sepanjang kehidupannya maka konsekuensi melanggar ketundukan ini adalah kematian nah sebenarnya kata mati itu memang dituliskan cuma kamu akan mati tetapi dampaknya memang mati rohani iya mati jasmani iya itu double effect daripada konsekuensi dosa kira-kira seperti itu Pak Isat baik terima kasih sekali saya rasa hari ini cukup menarik ya ada begitu banyak pertanyaan yang diajukan dan senang sekali dengan segala kemurahan hati dan kesabaran Pak Kalvin bisa terus memberikan jawaban-jawabannya sangat memberkati setiap kita sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini maka saya kembali memberikan kesempatan kepada peninjil Kalvin untuk menyampaikan satu atau dua kalimat closing statement yang bisa merangkum seluruh materi kita pada hari ini dan memberikan kita sedikit bocoran nih kira-kira bagaimana kita akan mengikuti pembinaan pembinaan ke depannya sebelum setelah dari peninjil Kalvin saya akan serangkan kepada pendeta Richard dan kemudian setelah pendeta Richard membawakan pengumuman kepada setiap kita saya akan minta sekali lagi kesetiaan penatuan untuk menuju kita di dalam doa saya kembalikan dulu kepada peninjil Kalvin memberikan closing statement ya saudara malam hari ini kita telah memulai satu pembinaan yang sangat serius sekali ya artinya tema-tema tentang seperti ini ini saya katakan tadi sudah banyak dibuang dikubur dan tidak mau dibicarakan oleh kebanyakan gereja saya bersyukur saya bersyukur kepada Kak Ibtong mempercayakan saya untuk boleh memimpin pembinaan ini selama 4 minggu dan hari ini kita telah memulai dengan satu kerangka dasar bahwa belajar firman Tuhan itu satu keharusan belajar firman Tuhan yang benar itu satu kebutuhan kita membangun dan membentuk satu kerangka teologi yang kuat itu satu kerinduan Tuhan di dalam hidup kita dan tanpa ini gereja akan runtuh tanpa teologi yang benar orang Kristen akan hanyut arus dunia dan ini kiranya boleh menjadi satu hal yang terus akan mengingatkan kepada kita rindu untuk belajar firman Tuhan nah minggu depan seri kedua kita akan masih melanjutkan di dalam seri tulip ini tentunya kita akan membahas huruf yang U unconditional election ini tentang predestinasi nah tema yang sudah saya siapkan ini cukup panjang dan cukup menarik sekali untuk kita diskusikan bersama-sama saya harap saudara tetap mau hadir di dalam acara ini melalui zoom untuk kita boleh belajar bersama-sama sekian Pak Isar baik terima kasih kepada penginjel Calvin Renata dan segera saya serahkan kepada pendeta Richard untuk bisa menyampaikan satu dua kata terima kasih juga kepada penginjel Calvin dan demikian menyampaikan penguat-penguat berkaitan dengan pembinaan dipersilahkan kepada pendeta Richard ya terima kasih Pak Isar atas nama majelis KKMKM Tom kami mengaturkan banyak terima kasih kepada penginjel Calvin Renata yang sudah memimpin pembinaan pada malam hari ini dan apa yang sudah disampaikan oleh penginjel Calvin tentang Jumat depan pembinaan itu temanya pembelihan tanpa syarat kami tetap berharap Bapak Ibu Saudara yang mengikutinya malam hari ini tetap melanjutkan supaya kita bisa memiliki pemahaman yang lengkap dan jelas tentang apa yang disebut dengan five point Calvinism yang tentu ini berkaitan dengan doktrin keselamatan yang diimani di dalam teologi reform itu saja yang saya sampaikan silakan penatua Adrian pimpin kita di dalam doakan itu ya mari kita berdoa pada akhir pertemuan ini Tuhan kami menghampiri Engkau kami bersyukur untuk jam pertemuan malam hari ini kami boleh mendengarkan belajar bersama-sama melalui hambamu penginjel Calvin kebenaran yang Engkau ungkapkan khususnya kami boleh belajar tentang anugrah keselamatan yang Engkau berikan secara cuma-cuma kepada setiap kami Bapak ampuni kami kalau selama ini kami boleh kami mungkin memiliki pemahaman yang salahkan keselamatan kami mengandalkan kehendak bebas kami kemampuan diri kami sendiri tapi biarlah melalui firman Tuhan malam hari ini kami boleh mengerti kami boleh memahami bahwa keselamatan yang kami dapat adalah semata-mata anugerah yang Engkau berikan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kami dan menyelamatkan setiap kami terima kasih Bapak untuk malam hari ini terima kasih untuk hambamu penginjel Calvin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pakai hambamu Tuhan untuk pembinaan kami selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa Amin